Tapi kita mau gimana lagi kan, ya kita buat cari napokah juga kan, kaya anak istri, ya mau gimana lagi. Harapan, kalau harapan sih, ya kita mengertiin aja, beritah kan, mau berangkat kelima. Ya kita mau cari tempat juga di dalam, kita akan orang bayar, butuh modal besar juga. Ya kita beritah saja dulu kan, ya terpaksa gini-gini dulu. Ya mungkin kalau misalnya udah modal, ya kita mungkin enggak ada lagi di sini, ada lagi di trotoan. Tetapi permasalahan itu bukan berarti kita harus menghilangkan PKL dari Jakarta. Tapi harus kita menata dan membina, sehingga PKL itu menjadi tertib. Sekaligus menjadi ikon di Jakarta, bahwa PKL di Jakarta tertata rapi dan penampilan yang cukup menarik. Jadi perbedaannya, kalau sekarang dan sama yang dulu, sangat jauh. Kalau sekarang mungkin lebih bersih, jadi kalau sekarang lebih tertata rapi. Kalau dulu kerantakan, jadi lebih bagus sekarang. Ya kalau sarana dari Pembroke cukup lumayan, sudah sangat-sangat cukup, sudah sangat-sangat terima kasih sekali. Sudah dibantu, khususnya para pedagang yang tadinya enggak teratur, sekarang jadi lebih teratur. Kalau ada kelebihan ini sih, kita alhamdulillah sekiranya dikasih berobak. Terus masalahnya, kalau ada masalah-masalah apa, kita dipermudah. Promosinya juga, dipromosikan dia langsung dari UMKM, jadi mempromosikan juga. Kalau dari saya, karena saya kan jual ayam bakar tariwang ya. Ya alhamdulillah sih, ada peningkatan. Kalau saya bilang, kalau dengan dibiang kayak gini sih lebih bersih lah, lebih bersih, lebih bersih. Untuk biaya-biaya yang lain juga enggak ada istilahnya yang pungli-pungli itu udah enggak ada, udah hilang. Terima kasih telah menonton!